Assalamualaikum selamat datang di channel daydream teman-teman hari ini kita mau ngebahas tentang lampu tenaga surya ya jadi antisipasi kalau mati lampu nanti nah ini barang baru saya baru beli ini nama produknya nanti dilihat nih disini nama produknya lampu taman solar 120mm di tenaga surya ya kita lihat dulu ini buka bagian dalamnya kita lihat seperti apa ini si boxnya box dusnya tampilannya seperti ini nanti kita coba lihat isi dalamnya ini disingkirin dulu ya kita lihat dalamnya seperti apa main di belakangnya nanti ada cuman lihat-lihat ada silnya kita buka dulu silnya kita buka nah ini didalamnya ada yang pertama ini ini solar selnya ya solar selnya ini jadi ini buat nyerap nyerap apa sinar mataharinya terus disambungin ke sini kabelnya dialirin di alirin nanti dikonversikan jadi tenaga listrik ini dialirin nanti buat sini nih di lampu LED nya Hai nah ini lampunya ini ada soketnya nanti kita tinggal sambungin kabelnya dari apa panel panelnya ke lampu Hai jadi nanti dia nah ini dia dimasukin kesini ada buku panduan nah tampilnya seperti ini ini buat dudukannya nanti kalau misalkan mau dipasang di atap gitu soalnya kalau panel surya kan harus terkena langsung sinar matahari nah ini buat ada lampunya juga ada dipasang di dinding itu dudukannya bagian depannya ini ada sensor sama tombol mode tombol modenya ini ada tiga mode yang pertama dia menyala terang yang pertama menyala terang 100% dia akan mati kalau tidak ada gerakan jadi hanya menyala kalau ada gerakan nah ini yang mode kedua dia menyala 50% kalau ada gerakan dia akan menyala nah ini 100% mode ketiganya mode ketiga dia akan menyala terus selama semalaman hanya saat malam karena kalau sensornya menangkap apa gelap dia akan menyala pada malam hari hanya pada malam hari di bagian dalam sini ya ada kapasitas baterainya ini 13.000 mAh udah modif ini teman-teman udah dimodif jadi dia kapasitasnya besar kuat semalaman Coba kita buka dulu ya ini modenya dibuka nah dibuka di lampunya juga ini ada bautnya dua kita buka lagi satu sama yang sebelah kanan kirinya ada satu kita buka itu baterainya spesifikasinya nah kapasitasnya 13.000 mAh dengan tegangan 4,2 volt ini ada bagian sensornya juga kalau teman-teman mau modif ini disini mau bisa nyala semalaman bisa nyala terus siang juga bisa ini barang yang baru saya beli nah sebelumnya saya juga udah pernah beli ini minggu lalu udah saya pasang di sini lampunya untuk panelnya sendiri ini kita ngurut kabelnya ya panelnya ada di atap sini di atap rumah ini rekomendasi buat antisipasi kalau ada pemadaman listrik ini lumayan kita dapat lampu apa penerangan gratis tanpa perlu di cas hanya perlu dipasang disini terkena sinar matahari harganya sendiri berkisar antara 100.000 di marketplace sudah bisa didapat ini contoh-contoh gambarnya ya ada iklan di marketplace seperti ini bisa dipasang di outdoor anti-air juga oke teman-teman terima kasih buat yang udah nonton kalau merasa ini bermanfaat bisa subscribe like dan komennya selamat menikmati selamat menikmati